Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asiral muslimina rahimahkumullah Pemirsa mutu media yang dirahmati oleh Allah SWT Yang ketiga adalah tujuan kita mempelajari ilmu tajwid Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah Yang pertama, supaya kita terhindar dari kesalahan Dalam ilmu tajwid, kesalahan disebut dengan Allah Kesalahan dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Allah Nul Jali Kesalahan berat Apa itu kesalahan berat? Kesalahan berat adalah kesalahan yang bisa Atau kesalahan yang sampai merubah arti dari sebuah ayat Kesalahan seperti ini hukumnya haram Bagaimana seperti yang kita dengarkan bahwa Banyak diantara kita yang salah dalam mengucapkan sebuah ayat Contohnya adalah Rabbil Alamin Dalam surat Al-Fatihah di akhir ayat yang pertama Alhamdulillahirrabbilalamin Yang betul adalah pakai Ain Tetapi banyak diantara kita yang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Dibaca menggunakan hamjah Nah, ini hukumnya fatal Kenapa fatal? Karena kalau menggunakan Ain Rabbilalamin artinya adalah Rabb semesta alam Tetapi kalau dibaca dengan Rabbilalamin Menggunakan hamjah Maka artinya adalah Al-alamu adalah rasa sakit Maka artinya sudah sangat jauh berbeda Contoh yang lain La'in syakartum Menggunakan sin besar La'in syakartum Tetapi ada juga yang membaca La'in syakartum Menggunakan sin kecil Ini artinya akan jauh berbeda Dan akan merubah arti Dan ini menyebabkan kesalahan fatal Kemudian contoh yang lain Ada di surat Al-Kafirun Yang seharusnya dibaca panjang Kemudian dibaca pendek Contoh La'akbudu La'nya disitu adalah La'nafi Artinya saya tidak menyembah Tapi kalau dibaca pendek La'akbudu La'akbudu Artinya malah menjadi sungguh Aku menyembah Yang seharusnya Saya tidak menyembah Apa yang kamu sembah Menjadi saya Sungguh saya menyembah Apa yang kamu sembah Ini artinya fatal Sangat berbeda Nah kesalahan-kesalahan Seperti ini harus kita hindari Karena bisa merubah arti Dan menjadikan Makna di dalam Al-Quran Itu berbeda dengan Yang diharapkan oleh Allah SWT Yang kedua adalah Allah nul khofi Kesalahan ringan Atau kesalahan Yang tidak sampai Merubah arti Contohnya adalah Salah dalam mengucapkan Ehfa Kurang mendengung Dalam mengucapkan gunah Kemudian Kurang jelas Dalam mengucapkan idhar Kesalahan-kesalahan Ini hukumnya adalah Makruh Tetapi Bisa Mengurangi Pahala Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan benar Maka kita akan mendapatkan Pahala yang besar Seperti yang hadis Yang saya sebutkan Di depan tadi Tetapi Kalau kita membaca Al-Quran dengan salah Atau terbata-bata Kita akan mendapatkan Hanya dua Pahala Para pemirsa Mutu media Yang dirahmati oleh Allah SWT Demikianlah Pembahasan kita Pada hari ini Tentang Pentingnya Mempelajari ilmu Tajwid Kemudian Hukum Apa namanya Keutamaan Belajar ilmu Tajwid Dan yang terakhir adalah Tujuan kita Mempelajari ilmu Tajwid Maka Tidak ada kata lain Bahwa kita harus Terus belajar Belajar Dan belajar Agar bacaan kita Sesuai dengan Ilmu Tajwid Yang benar Sehingga kita pun Akan Mendapatkan Pahala yang besar Yang dijanjikan oleh Allah SWT Saya kira demikian Yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Menjadikan kita Termotivasi terus Untuk selalu belajar Sehingga Bacaan kita Setiap hari Akan semakin Berubah Menjadi berkualitas Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Nasru Minallah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton